9 Star Hegemon Body Arts Season 486, Lelucon Besar Long Chen tiba-tiba menembak dengan marah, dan sosok itu seperti listrik. Dalam seruan banyak orang, roda tangan besar Long Chen membulat dan menamparkan wajah Chao Shaoxing. Dengan suara keras, tawa liar Chao Shaoxing terputus, kabut darah meledak, wajah ditampar oleh Long Chen dengan paksa, dan seluruh orang berputar dan terbang keluar. Adegan yang tiba-tiba membuat orang-orang kuat yang hadir tercengang. Titik balik ini terlalu mendadak, dan tidak bisa diterima. Long Chen terlihat tidak percaya sebelumnya, dan dalam sekejap mata, dia sangat marah hingga dia menembak seseorang, tetapi Chao Shaoxing tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia ditampar oleh Long Chen. Ada semburan ejekan dari orang-orang kuat di antara hadirin. Mereka tidak pernah membayangkan bagaimana adegan aneh seperti itu akan muncul dalam pertarungan antara talenta yang tak tertandingi. Kakak Monian, kenapa kakak Long Chen marah? Yutong buru-buru bertanya setelah melihat ini. Ada idiot di atas dan di bawah gerbang bergerigi, jadi itu sama sekali bukan buaya darah purba. Monian juga lamban, tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Monian memandang Cao Guofeng, ketua sekte dari sekte berdarah besi. Saat ini, wajah Cao Guofeng sedang marah. Saya tidak tahu apakah itu karena dia melihat tamparan ini sehingga dia memikirkan tamparan yang dia terima. Monian tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, orisinalitas adalah orisinalitas. Meskipun dia telah mempelajari banyak trik ini, bagian intinya adalah dia tidak dapat mempelajarinya. Jika itu dia, pada jarak yang begitu jauh, dia akan mengambil risiko menyerang, dan tamparan ini tidak akan pernah mengenai. Inilah celahnya. Monian ingin mengejek Cao Guofeng, dan ingin memintanya untuk membandingkan, apa perbedaan antara tamparan wajah Long Chen dan tamparan Cao Shaoxing. Tapi saat Monian hendak berbicara, Cao Shaoxing sudah naik dari ring, dan dia meraung ke arah Long Chen. Saya akan membunuh kamu. Persetan dengan telur ayahmu. Long Chen mengertakkan gigi, meninju, dan naga itu meraung, dan sisik naga berwarna darah di tubuh Long Chen perlahan terbuka dan ditendang. Ledakan. Di tengah seruan banyak orang, Cao Shaoxing ditendang oleh Long Chen, dibanting ke ring-ring, dan menghantam ring lagi. Setelah memantul beberapa kali, dia berhenti. Uff. Cao Shaoxing bangkit, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Darah tumpah di cincin itu, dan asapnya menyala. Nafas monster yang ganas membuat jiwa bergetar. Bodoh, menyianyiakan perasaanku dan membuatku menunggu begitu lama dengan sia-sia. Kamu gerbang bergerigi menyebut benda ini buaya darah purba. Long Chen menunjuk kepala buaya besar di lautan darah di belakang Cao Shaoxing dan berteriak dengan marah. Cao Shaoxing sepertinya dipukuli, dan sepertinya ketakutan oleh kemarahan Long Chen. Dia berteriak keras. Bukankah ini disebut buaya darah purba? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat pola darah kuno di giginya? Tidak bisakah kamu merasakan kekuatan kunonya? Long Chen meraung, idiot. Tahukah Anda bahwa buaya darah purba bermutasi dari buaya darah alien Huangkuan yang kacau balau? Saat lahir, ada 72 gigi, 36 di bagian atas dan bawah. Pada setiap gigi tidak lebih atau kurang, ada 7 jimat darah. Dan karena 7 jimat darah ini, keluarga buaya darah purba akan mengalami nirwana setiap 70 ribu tahun. Kesengsaraan nirvana ini adalah kutukan yang diberikan oleh kaisar hantu kepada buaya darah Huangkuan. Meskipun primordial blood crotchal delay adalah varian, ia tetap harus menanggung kutukan ini. Dalam 70 ribu tahun nirvana, buaya darah purba hanya memiliki peluang sukses 10%, dan jika gagal, ia akan binasa dan tidak akan pernah bertahan. Oleh karena itu, sebagian besar buaya darah purba tidak dapat selamat dari kesengsaraan nirvana, tetapi rune di gigi mereka menyembunyikan rahasia untuk memecahkan kekuatan nirvana. Karena rahasia ini, darah buaya purba tidak punah. Mengapa saya menunggu Anda begitu lama? Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Petik 2. Longchen menunjuk ke kepala buaya darah kuno dan mengutuk. Buaya darah kuno adalah keberadaan mengerikan yang dilihat Longchen dari buku-buku Akademi. Dan kekuatan nirvana dikenal sebagai kekuatan terkuat di dunia, dan juga merupakan rahasia tertinggi. Bahkan Phoenix dan Phoenix yang memiliki kekuatan nirvana, kekuatan nirvana mereka tidak lengkap. Longchen selalu sangat ingin tahu tentang kekuatan nirvana, jadi ketika dia mendengar bahwa Cao Shaoxing memiliki darah buaya kuno, Longchen penuh dengan harapan, tetapi semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Di antara pembangkit tenaga listrik, hanya Longchen dan Monian yang mengetahui rahasia buaya darah purba. Longchen belajar tentang buaya darah purba dari buku-buku Akademi, dan Monian mempelajarinya dari mural katakombe. Jadi, ketika buaya darah purba utama muncul, Longchen dan Monian tercengang, buaya darah purba macam apa ini? Setelah mendengar penjelasan Longchen, orang-orang tiba-tiba sadar. Ketika orang melihat penglihatan di belakang Cao Shaoxing, mereka menemukan bahwa di mulut besar buaya darah, ada 28 gigi di bagian atas dan bawah, dan hanya ada 1 gigi di atasnya. Sajak. Seperti yang diharapkan dari dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, dia tahu rahasia seperti punggung tangannya. Patriark Yuluo hanya bisa menghela nafas bahwa dia baru mengetahui tentang asal-muasal buaya darah purba hari ini. Cao Shaoxing memarahi dengan marah, Kamu. Kamu berbicara omong kosong, ini bukan buaya darah purba, apa ini? Ini adalah kadal buaya purba. Itu adalah bibrida dari klan buaya dan klan kadal, dan darah buaya dalam darahnya tidak ada hubungannya dengan darah buaya purba, idiot. Longchen mengutuk. Kamu yang bodoh. Kamu jelas cemburu padaku, dan kamu sengaja mengarang cerita untuk membuatku bingung. Jika saya dibodohi, saya akan menjadi idiot. Pergi ke neraka. Cao Shaoxing meraung, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kemudian buaya raksasa dalam penglihatan di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya. Om. Pedang tajam berdarah keluar dari mulut buaya raksasa dan melesat lurus ke arah Longchen. Ledakan. Longchen membanting, dan dalam penglihatannya, cakar naga besar menonjol, meraih cahaya ilahi, dan dengan dentuman keras, cakar naga itu menangkap cahaya ilahi. Benar. Ya Tuhan, itu lidah monster, seru seseorang. Baru sekarang orang melihat dengan jelas bahwa cahaya ilahi itu seperti ular roh yang meludahkan surat. Memikirkan apa yang dikatakan Longchen sebelumnya, orang langsung percaya 90% dari kata-kata Longchen. Ular dan kadal dan ras lain akan meludah surat untuk menyerang. Keajaiban seperti itu. Ledakan. Longchen meraih tangannya yang besar, dan cakar naga bergetar hebat gelombang cahaya ilahi yang ditangkap oleh Longchen meledak, dan lidahnya diremas secara paksa oleh Longchen. Ah. Cao Shaoxing menjerit suram, dan Longchen mencubit lidah penglihatannya, yang tidak berbeda dengan mencubit lidahnya, membuatnya sangat kesakitan. Dan pembangkit tenaga listrik di platform tontonan semuanya mati rasa saat ini. Ini seharusnya menjadi duel yang luar biasa, tapi bagaimana bisa berubah menjadi lelucon. Sepertinya sedikit membosankan. Bertarung. Jika kamu tidak bertarung, bagaimana kamu bisa layak mendapatkan tiket kami? Apa yang sedang kamu lakukan? Cao Shaoxing melawan balik. Untuk sementara, ketidakpuasan yang kuat pecah di antara penonton. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menonton pertempuran untuk belajar dan memahami. Dalam pertempuran yang begitu menentukan, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Wajah Longchen suram, dan dia berjalan menuju Cao Shaoxing selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Bab 4852, sayangnya. Sialan sampah, yang aku dapatkan adalah esensi darah dari darah buaya purba, kamu mati. Cao Shaoxing ganas dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Kata-kata Longchen merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa buaya darah purba yang selalu diabanggakan akan menjadi lelucon besar, belum lagi dia adalah seorang jenius yang dimanjakan oleh ribuan orang, bahkan orang biasa pun mungkin tidak dapat menanggungnya. Ledakan Kepala besar dalam penglihatan di belakang Cao Shaoxing meledak menjadi cahaya berdarah, membuat Cao Shaoxing Longchen dan api di sekitar Cao Shaoxing melonjak, dan seluruh cincin terbungkus dalam api berdarah yang menakutkan. Bahkan melalui penghalang, orang masih bisa merasakan suhu tinggi yang menakutkan, dan beberapa orang merasa ngeri. Bukankah ini benar-benar buaya darah purba? Jika tidak, bagaimana kekuatan penglihatan ini bisa begitu menakutkan? Ho! Cao Shaoxing bergerak, dia menginjak cincin itu, tubuhnya berubah menjadi beberapa hantu, dan dia bergegas menuju Longchen pada saat bersamaan. Bodoh! Ketika dia melihat tindakan Cao Shaoxing, Monian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apa? Sosok Cao Shaoxing menembak Longchen dari delapan arah berbeda pada saat bersamaan. Kedelapan sosok itu memiliki nafas yang sama, dan jiwa mereka berfluktuasi tanpa dapat dibedakan satu sama lain. Ini adalah trik yang sangat cerdas untuk membingungkan musuh, tapi Monian mencemoh. Ini membuat Lu Zikiong sangat bingung. Delapan sosok bergegas menuju Longchen. Jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik biasa, mereka pasti akan berdiri, karena mereka tidak yakin mana yang merupakan tubuh asli, dan mereka perlu mengambil pertahanan mutlak. Dia menendang salah satu sosok dengan satu kaki. Ledakan. Dengan ledakan keras, tujuh sosok lainnya menghilang seketika. Cao Shaoxing yang asli ditendang didada oleh Longchen dengan tendangan yang tepat, dan kepalanya hampir ditekan ke telapak kakinya, seperti meteor, menghantam penghalang cincin di kejauhan. Unggul. Bang. Jari tengah Cao Shaoxing membentur penghalang, dan suara retakan tulang menyebar ke seluruh penonton. Cao Shaoxing berguling di tanah terus-menerus, dan dahinya pecah karena kesakitan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya tercengang. Apakah orang ini benar-benar Cao Shaoxing dari sekte bergerigi? Sepertinya tidak sekuat legenda. Di depan Longchen, tidak ada kekuatan untuk melawan. Idiot ini? Teknik avatar bayangan semacam ini, paling banter bisa menipu para pemula itu, mencoba menipu kita yang telah dibaptis dengan darah dan api sepanjang tahun, itu hanya mimpi. Monian menggelengkan kepalanya dan berkata. Monian tidak pernah menyangka bahwa Cao Shaoxing akan menggunakan trik tingkat rendah seperti itu, apalagi berurusan dengan Longchen, bahkan jika lukanya tidak sembuh sekarang, dia dapat dengan mudah memegangnya dengan satu tangan. Monian tidak bisa berkata apa-apa saat melihat Yu Tong, Yu Fei dan saudara perempuan keluarga Lu menatapnya dengan kaget. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa kelompok orang ini telah makan terlalu banyak, dan mereka memiliki semua kekuatan. Tapi itu tidak bisa memadatkan kematian yang nyata. Awalnya, Xin Yan dan Longchen penuh dengan harapan untuk pertempuran ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain hanyalah sebuah tamparan, bukan apa-apa. Ta-ta-ta. Longchen berjalan menuju Cao Shaoxing selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia jatuhkan seperti ketukan di awal pembunuhan. Setiap langkah maju, nafas kematian semakin kuat. Saat ini, Cao Guofeng sudah berdiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan begitu kuat, bahkan jika Cao Shaoxing mengenakan armor pertempuran jiwa darah, dia tidak dapat menghindari cedera. Dan Gao Jianli melihat bahwa Longchen begitu kuat, wajahnya sedikit berubah, dan dia bahkan kehilangan minat untuk mengejek Cao Guofeng. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Master Pavilion-Pavilion Huangquan dan Master Kuil Istana Tian Xin tidak bisa tidak tergerak saat ini. Yang membuat mereka terkejut bukanlah kekuatan yang ditampilkan oleh Longchen, tetapi nafas yang tidak memiliki kekurangan. Tidak seperti Cao Shaoxing, mereka tidak tumbuh dengan beras Taiping. Ketika mereka masih muda, mereka juga mengalami segunung mayat dan darah, jika tidak, mereka tidak akan mengambil posisi ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah Longchen mengangkat tangan dan kakinya secara alami, dan bahkan mereka tidak dapat menemukan kekurangan. Dan Cao Shaoxing ada di depan Longchen, dan kekurangannya akan terungkap. Dia memiliki baju besi darah dan jiwa, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Hal yang paling menakutkan adalah serangan Longchen akan selalu menangkap celah Cao Shaoxing dengan akurat. Saat Cao Shaoxing tertawa, pelindung wajah otomatis akan ditarik untuk memfasilitasi ekspresinya. Ini adalah tindakan naluriah dari armor pertempuran jiwa darah, bukan manipulasi yang disengaja oleh Cao Shaoxing, tetapi Longchen tampaknya dapat memprediksi nabi, dan pada saat armor pertempuran mundur, sebuah tamparan di wajahnya ditampar di wajahnya. Dan ketika tendangan pertama mengenai Cao Shaoxing, itu mendarat di tempat di mana kekuatan armor itu paling sulit untuk diseimbangkan. Tendangan kedua barusan bahkan lebih menakutkan. Itu terlihat seperti satu tendangan, tetapi sebenarnya dua. Jari-jari kakinya sedikit tertusuk, memicu pertahanan dari Blood Soul Battle Armor. Saat pertahanan selesai, Tumit Longchen dikirim dengan ganas. Saat itu, pertahanan Cao Shaoxing paling lemah, jadi dia bisa menjatuhkan naga itu dengan satu kaki. Das Kifei terus memuntahkan darah. Yang disebut, orang awam menonton kesenangan, para ahli mengawasi pintu, sebagian besar murid para dewa, tidak melihat kehalusan, seperti saudara perempuan keluarga Lu, Yutong Yufei, semua terlihat bingung, tetapi orang-orang tua ini, tapi itu terlihat. Inilah sebabnya, Cao Guofeng berdiri dengan gugup. Anda harus tahu bahwa dengan kontrol yang begitu indah, bahkan orang tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melakukannya, tetapi Longchen dapat melakukannya dengan mudah. Acak. Cao Shaoxing sepertinya sudah selesai. Gao Jianli menyaksikan Longchen berjalan menuju Cao Shaoxing selangkah demi selangkah. Gao Jianli seharusnya senang, tetapi saat ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Apakah pesannya sudah terkirim? Gao Jianli tiba-tiba bertanya. Sudah lama dikirim, Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte terkejut. Lupakan saja, sudah selesai, tidak dapat diubah, biarkan saja. Gao Jianli menghela nafas. Sebenarnya, dia sedikit menyesalinya. Dia sangat meremehkan Longchen dan menyinggung Longchen, yang merupakan perilaku yang sangat tidak bijaksana. Jika Longchen mati, itu akan baik-baik saja. Ketenangan pikiran. Menurut perkiraannya gelombang kekuatan Longchen seharusnya sedikit lebih baik dari Cao Shaoxing. Bahkan jika dia mengalahkan Cao Shaoxing, dia harus melakukan yang terbaik. Namun, sekarang, Longchen sama sekali tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Cao Shaoxing telah dipukul habis, dan jarak antara kekuatan keduanya sangat besar. Sekarang saya melihat tembakan Longchen, meskipun Longchen tidak menemukan cara yang luar biasa, hanya berdasarkan gaya menembaknya, kita dapat menilai bahwa dia adalah orang kuat yang benar-benar keluar dari medan perang kematian. Menumbuhkan bunga rumah kaca tidak ada bandingannya. Bahkan jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, dan bahkan Cao Shaoxing sedikit lebih kuat, saya khawatir mereka akan mati di tangan Longchen. Untuk sesaat, banyak orang memandang Cao Guofeng, bertanya-tanya apakah dia akan menyaksikan keturunannya dibunuh. Sial, apa menurutmu kamu bisa mengalahkan ku Cao Shaoxing seperti ini? Kamu sangat naif. Pada saat ini, raungan datang, menarik perhatian orang kembali ke ring, dan pada saat ini, Cao Shaoxing memegang senjata ajaib dan menunjuk ke arah Longchen. Ketika dia melihat senjata ajaib itu, itu ada di atas ring. Pembangkit tenaga lapangan tidak bisa membantu mengecilkan pupil mereka. Bab 4853, sepanduk darah. Itu. Ya Tuhan, dia benar-benar mengambil harta dari gerbang bergerigi. Ketika mereka melihat senjata di tangan Cao Shaoxing, banyak orang di lapangan berseru, mereka semua mengenali senjata ajaib itu. Itu adalah bendera pertempuran, tiang benderanya panjang sang, dengan tombak tajam di ujungnya dan sebuah bendera tergantung di atasnya. Di atas bendera, ada 10.000 rune yang ditarik. Setiap rune digambar dengan darah kental. Jiwa orang-orang bergetar, dan beberapa orang bahkan mengalami halusinasi pendengaran, dan sepertinya ada jeritan hantu yang tak terhitung jumlahnya di telinga mereka. Cao Shaoxing benar-benar mengambil harta dari gerbang bergerigi, bendera 10.000 darah. 10.000 darah spanduk dikatakan terdiri dari esensi dan darah dari 10.000 ras yang kuat. Setiap rune mewakili garis keturunan super. Ada desas-desus bahwa 10.000 blood banner ini adalah harta yang diperoleh oleh Master Sekte Generasi Pertama dari Sekte Bergerigi di Medan Perang Burial Heaven. 10.000 panji darah dan prasasti dewa pembalikan darah, yang dikenal sebagai harta gerbang bergerigi, dan Master Sekte Gerbang Bergerigi Generasi Pertama, mengandalkan dua hal ini untuk membuat gerbang bergerigi. Ini terlalu dibesar-besarkan. Master Sekte dari Sekte Berdarah Besi tidak hanya memberi Cao Shaoxing baju besi darah jiwanya, tetapi juga mengambil harta kota. Ini, terlalu menggertak. Ketika spanduk 10.000 darah keluar, seluruh platform tontonan diledakkan, dan metode Master Sekte dari Sekte Bergerigi terlalu tercelah. Ini sama sekali bukan duel yang adil. Kakak Longchen. Kedua saudara perempuan, Yu Tong dan Yu Fei, tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar mereka, dan tangan kecil mereka mengepal rat. Benar-benar tercelah. Wajah Yu Luo menjadi dingin saat melihat spanduk bergerigi. Metode Cao Guofeng benar-benar menjijikan. Tidak peduli betapa hina dan tak tahu malunya dia, dia tidak bisa mengubah akhir cerita pada akhirnya, itu tidak ada artinya. Monian sama sekali tidak gugup, dan berkata dengan ekspresi santai. Bisakah saudara Longchen benar-benar menangani spanduk 10.000 darah yang menakutkan itu? Itu adalah harta warisan dari Sekte Bergerigi. Yu Tong berkata dengan gugup. Tidak apa-apa, aku memberi Longchen sesuatu yang pasti bisa memblokir spanduk 10.000 darah. kata Monian dengan percaya diri. Apakah kamu memberi saudara Longchen harta? Bisakah menahan bendera 10.000 darah? Kedua saudara perempuan Yu Tong terkejut, dan saudara perempuan dari keluarga Lu tidak dapat mempercayai telinga mereka. Bahkan Patriark Yu Luo mau tidak mau tergerak. Monian sangat menikmati perasaan diawasi. Dia tersenyum sedikit dan berpura-pura acuh-ta'acuh, jangan khawatir, kamu bisa melihatnya nanti. Cakar tulang bintang yang diberikan Monian kepada Longchen jelas merupakan harta karun. Meskipun mungkin tidak dapat melawan 10.000 bendera darah ini, tidak masalah untuk menahannya untuk sementara waktu. Longchen, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Dengan spanduk 10.000 darah di tangan, suara Cao Shaoxing menjadi menakutkan dan menakutkan, dan garis-garis aneh muncul di matanya. Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda. Benderamu terlihat bagus. Longchen melihat 10.000 bendera darah di tangan Cao Shaoxing, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Cao Shaoxing memiliki harta karun di tangannya. Cao Shaoxing menjawab dengan wajah muram, ini adalah 10.000 bendera darah yang berharga dari gerbang bergerigiku. Ada 10.000 rune di atasnya, yang semuanya terkondensasi dari darah super kuat di zaman kuno. Ada darah iblis, darah binatang, darah hantu, darah spiritual, dan tentu saja darah ras manusia Anda. Setiap kali membunuh orang kuat, itu akan menguras esensi darah lawan. Jika lawan cukup kuat, itu akan mengeluarkan rune di bendera 10.000 darah dan menjadi rune baru. Bukankah kamu kuat? Biarkan saya melihat, setelah membunuh Anda, apakah Anda memenuhi syarat untuk meninggalkan tanda Anda di bendera 10.000 darah saya? Petik 2 Saat ini, Cao Shaoxing tidak lagi cemas dan mudah tersinggung. Ketika dia mengorbankan 10.000 panji darah, dia seperti dirasuki setan, dan bahkan fluktuasi jiwanya tidak sama. Wan Sueki, kedengarannya sangat kuat, Yah, saya akui nada saya tidak terlalu bagus. Longchen tiba-tiba menjadi tenang. Penampilan Longchen langsung membuat penonton mencemoh dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengira Longchen takut dan mulai memohon belas kasihan. Melihat penampilan Longchen, Cao Shaoxing tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bukankah kamu keras kepala? Bagaimana dengan kesombonganmu barusan? Bagaimana dengan kesombonganmu? Longchen melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, ini semua salah paham. Saya seorang manusia, dan saya tidak mampu membelinya tanpa keuntungan. Alasan saya marah sebelumnya adalah karena saya ditipu oleh apa yang disebut buaya darah purba Anda, dan saya merasa tidak bahagia. Lagi pula, saya juga dekan cabang Akademi Lingkiau, dan saya juga orang yang berstatus. Bagaimana saya bisa menembak dengan orang-orang? Tidak peduli seberapa buruknya, Anda harus mendapatkan biaya penampilan, Anda bilang begitu. Anda dapat memahami kemarahan saya sekarang karena waktu setiap orang sangat berharga. Namun, sekarang berbeda. Meskipun saya tidak dapat melihat pola buaya asli dari buaya darah purba, tidak terlalu buruk untuk memiliki bendera darah 10 ribu ini sebagai kompensasi. Nah, untuk menghemat waktu, Anda memberi saya bendera 10 ribu darah Anda, dan kemudian Anda bunuh diri, apakah menurut Anda ini layak? Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Longchen, Cao Shaoxing di atas panggung dan yang lainnya di atas panggung membuka mulut lebar-lebar, dan mereka semua mulai meragukan telinga mereka. Berbicara kata-kata yang paling arogan dan mendominasi dengan nada rendah dan damai, tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, orang-orang memiliki perasaan yang aneh, dan keseluruhan gambar terlihat sangat canggung. Cao Shaoxing tertegun beberapa kali sebelum akhirnya memilai ide sentral dari ucapan Longchen. Dia, yang sudah pulih ketenangannya, marah lagi. Pergi ke neraka. Cao Shaoxing meraung, 10 ribu bendera darah bergetar di tangannya, dan tiang bendera digunakan sebagai tombak panjang, menusuk Longchen. Pukulan ini pecah, dan spanduk 10 ribu darah berputar-putar. Dalam spanduk 10 ribu darah ini, 10 ribu jenis esensi darah disegel gelombang esensi darah ini juga mengandung kebencian tuannya. Saat bendera 10 ribu darah diluncurkan, prajurit ganas ini akan menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, darah mendidih, dan mereka akan mencurahkan semua kebencian dan mencabik-cabik target. Berbeda dengan Blood Soul Battle Armor, 10,000 Blood Banner hanya dapat dikendalikan dengan mengolah kekuatan sihir pengubah darah ke tingkat tertentu, dan senjata ajaib ini tidak akan kembali tanpa darah, bahkan tanpa restu dari Cao Shaoxing. Mampu meledakkan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Ini sudah berakhir. Senyum muram tergantung di sudut mulut Cao Guofeng di platform tontonan. Awalnya, dia khawatir Cao Shaoxing tidak akan dapat mengaktifkan keinginan Wan Sueki untuk membunuh. Tapi saya tidak menyangka bahwa Wan Sui Banner secara otomatis terbangun karena Longchen. Jelas, esensi darah Longchen merangsang keinginan untuk melahap spanduk Wan Sui. 10,000 bendera darah menembus kehampaan, dan 10,000 darah mengalir, seperti cengkraman yang mengancam jiwa, menusuk Longchen. Apa? Ketika tombak panjang mendekati Longchen, orang-orang melihat bahwa Longchen tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi membantingnya ke bendera 10,000 darah. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bab 4854, semuanya rusak. Om. Saat Longchen meninju, naga raksasa di atas ring di belakangnya bergetar hebat, dan sisik naga di tubuh Longchen berubah sedikit keluar, dan rune di setiap sisik naga dengan cepat menyala dan kemudian dengan cepat menjadi gelap. Turun. Tapi sebelum meredup, dia mendorong semua energinya ke sisik naga di depan, dan sisik naga mendorong satu per satu, seperti baik Juan Huihai, dan kekuatan sisik seluruh tubuh dikirim ke kepalan tangan Longchen. Ketika Tinju Longchen bertabrakan dengan 10,000 bendera darah, pola berbentuk naga muncul di Tinju Longchen. Ledakan. Di bawah tatapan tegang dari banyak orang, Tinju Longchen tiba-tiba bertabrakan dengan sepanduk Juan Sui, dengan suara yang mengejutkan, gelombang udara tumpang tindi, dan seluruh dunia bergetar. Kotoran. Dalam seruan banyak orang, sosok Longchen mundur, kakinya kokoh di tanah, dan dua tanda panjang tergambar di tanah, dan dia tidak berhenti sampai dia mundur ke tepi ring. Panggilan. Pada saat ini, Gang Feng yang kejam melewati platform tontonan, Lu Zikiong dan yang lainnya buru-buru mengambil tempat duduk mereka, dan Gang Feng yang melolong merobek tubuh mereka, seolah hendak mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Monian mengulurkan tangan dan meraih Yu Tong dan Yu Fei, menghalangi sebagian dampaknya bagi mereka. Dampak ini sangat bermanfaat bagi mereka, jadi Monian tidak memblokir mereka semua. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya di panggung penonton, banyak dari mereka terguncang sampai berdarah karena mereka tidak tahan angin astral menakutkan. Beberapa dari mereka bahkan mulai kehilangan akal dan hampir pingsan. Orang-orang tidak peduli tentang ini, dan masih menatap cincin itu, hanya untuk melihat Cao Shao Xing mempertahankan aksi menyerang saat ini, dan Spanduk Wan Sui menunjuk langsung ke Longchen. Di arena, dua jejak-jejak membentang sampai ke tepi arena, Longchen berdiri di sana, dia melihat tinjunya, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga menatapnya dengan kaget. Ya Tuhan, itu diblokir. Monster macam apa ini? Memblokir bendera 10 ribu darah dengan kepalan tangan. Apakah dunia ini gila? Tingkat kekuatan apa ini? Tingkat daging apa? Semua orang melihat bahwa Longchen tidak melakukan apa-apa, bahkan rambutnya tidak berantakan sama sekali, dan dia tiba-tiba masuk ke sarang. Itu adalah panji 10 ribu darah yang terkenal, senjata ilahi yang diturunkan dari zaman kuno, itu telah membunuh pembangkit tenaga tingkat suci surgawi yang tidak diketahui jumlahnya. Prajurit pembunuh yang mengerikan itu sebenarnya diblokir oleh tinju seseorang. Luar biasa, tinjuku patah. Longchen melihat tinjunya dan berkata dengan emosi. Pada saat ini, timbangan muncul di kepalan tangan Longchen, dan ada sedikit darah yang keluar, tetapi tidak mengalir keluar. Kata-kata Longchen hampir menyebabkan banyak orang muntah darah. Ini terlalu berlebihan untuk berpura-pura. Ini hanya sedikit kulit yang rusak. Dan Cao Guofeng, yang berada di platform tontonan, mengubah wajahnya lagi, dan kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Longchen ini hanyalah monster, tidak, aku harus membantu sekelompok Shaoxing. Cao Guofeng tiba-tiba duduk. Pada saat ini, beberapa orang kuat dari gerbang berdarah besi diam-diam mengelilingi mereka, menghalangi pandangan orang-orang di sekitar mereka sementara mata semua orang tertuju pada cincin itu. Pada saat ini, Cao Guofeng, mulai diam-diam menyegel. Pukulan barusan hanyalah pukulan percobaanku. Kamu terlalu bahagia. Menghadapi provokasi Longchen, Cao Shaoxing berkata dengan murung. Kamu terlihat bagus, kamu bahkan bisa melihat bahwa aku bahagia. Baiklah, maka aku tidak akan berpura-pura, dan aku harus menggunakan senjata. Longchen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Om. Bulan jahat tulang naga gelap muncul di tangan Longchen, dan penonton berseru pada saat itu. Penampilan bulan jahat tulang naga yang perkasa dan mendominasi, serta roh jahat di tulang, membuat takut semua orang. Melompat. Ya Tuhan, aura jahat dari pisau ini lebih kuat dari bendera sepuluh ribu darah. Seseorang berseru. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul bulan jahat tulang naga, menilai dari aura jahat di atasnya, mereka tahu bahwa ini pasti prajurit pembantaian yang mengerikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dikatakan bahwa saya sedang mundur, saya tidak ada hubungannya. Ups, saya akan pergi. Tulang naga si Iwe dipanggil oleh Longchen, menyelaret-ret, dan segera ingin mengutuk. Tetapi ketika melihat sepanduk sepuluh ribu darah di sisi yang berlawanan, tiba-tiba menjadi bersemangat, sayangku, ini hidangan yang sulit, Longchen, aku benar-benar memilikimu. Dari kemarahan dan omelan menjadi kegembiraan, bulan jahat lunas menyelesaikan transformasi dalam sekejap, dan Longchen sangat marah sehingga dia ingin membuangnya. Longchen dengan marah berkata, saya pikir senjata ini harus berguna bagi Anda, jadi saya memanggil Anda, kalau tidak saya bisa menghadapinya dengan cakar tulang bintang. Anda bajingan, sembarangan, hanya memarahi orang tanpa pandang bulu, saya tidak akan memberi Anda keuntungan apapun lain kali. Jangan, aku baru bangun dari tempat tidur, bagus untuk dilewati, siapa kita dan siapa, kenapa kamu terburu-buru membuat lelucon. Longgu si Iwe sedang dalam suasana hati yang baik, nadanya penuh dengan rasa duka. Longchen juga tidak terlalu marah, dia berkata dengan sungguh-sungguh, 10 ribu darah spanduk itu milik orang tua di tribun. Kami ingin mendapatkannya, hanya ada satu kesempatan, jika kami tidak bisa mengambilnya, itu akan diambil oleh orang tua itu. Sekarang lelaki tua itu bersembunyi, dia tidak boleh menahan kentut yang baik. Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak, petik dua. Hei, tidak masalah, aku yakin aku akan berhasil sekaligus. Hei, selama aku melahap energi 10 ribu bendera darah ini, kekuatanku akan semakin meningkat, dan kemudian aku harus bisa mencerna energinya. Dari jaring sutra darah kaisar, bulan jahat lunas Hei berkata sambil tersenyum. Ceritakan tentang rencananya, kata Longchen. Boom-boom-boom. Sama seperti Longchen berkomunikasi dengan Dragon Bone Evil Moon, di mata orang luar, Longchen tampaknya melamun, berpikir bahwa Longchen sedang mencoba untuk berurusan dengan Spanduk Wansui, dan saat ini Cao Shaoxing sedang memegang Spanduk Wansui, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Longchen. Setiap langkah yang dia ambil, itu seperti gunung yang menabrak ring, dan saat dia melangkah maju, tanda berdarah pada 10 ribu bendera darah menyala satu per satu, seperti pembunuh yang tidak aktif. Binatang itu perlahan bangun. Panggilan. Tiba-tiba Longchen bergerak, dan bulan jahat lunas menunjuk ke Cao Shaoxing, yang berjalan perlahan, dan mencibir. Apakah kamu meniru saya? Sayang sekali gelombang longsanya telah ditiru, tapi tidak pernah terlampaui. Karena kamu sangat suka meniru, maka aku akan memberimu kesempatan lagi untuk meniruku. Petik 2 Longchen tiba-tiba membungkuk, orang itu dalam keadaan setengah jongkok, ujung pedang bulan jahat lunasnya ke bawah, dan itu terbanting ke tanah. Mencemohkan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa lunas bulan jahat menembus langsung ke arena. Ketika mereka melihat pemandangan ini, bahkan penguasa kota Singuji yang mau tidak mau mengecilkan pupilnya, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin, dia benar-benar menghancurkan cincin itu? Itu adalah tulang iblis Suci Surgawi. Bahkan jika itu adalah persenjataan Suci Surgawi, sulit untuk menghancurkannya tanpa menggunakan pusat kekuatan Suci Surgawi. Ketika lunas bulan jahat menembus ring, penonton terkejut, tetapi adegan yang lebih mengejutkan mereka muncul. Ledakan. Di atas bulan jahat lunas, rune langit terbuka menyala, dan retakan padat, dengan bulan jahat lunas sebagai intinya, dengan cepat menyebar ke segala arah. Bab 4855, Devil May Cry Satu Pisau Apakah ini benar-benar mungkin? Longchen menikam bulan jahat lunas ke arena nebula, dan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia merasakan kekuatan bulan jahat lunas sedang menyerap batu bata tulang ini dengan gila-gilaan. Lagi pula, mereka bisa terus mengumpulkan batu bata tulang ini, mengapa tidak memanfaatkannya? Anda berkonsentrasi, saya ingin membuka sky rune secara ekstrim, kali ini, saya akan memimpin, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata bulan jahat tulang naga Sampai sekarang, Longchen tidak punya pilihan selain membiarkan bulan jahat tulang naga menyerap kekuatan rune tulang ajaib untuk mengaktifkan rune langit terbuka. KKKK Tulang diduri bulan jahat lunas terbelah, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Arena nebula dapat secara akurat memperkirakan kekuatan destruktif seseorang. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghancurkan arena. Seseorang berseru. Bahkan ada beberapa orang suci yang kuat yang telah hidup bertahun-tahun tanpa henti, menyaksikan duel yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah melihat siapapun yang dapat menghancurkan cincin itu. Tapi hal semacam ini terjadi tepat di depan mata mereka, dan hukum besi arena nebula dipatahkan. Perkiraan arena nebula salah. Entah Longchen memiliki keterampilan yang luar biasa, atau dia mengendalikan senjata sihir yang sangat kuat, yang berada di luar jangkauan perkiraan arena nebula. Longchen ini terlalu menakutkan. Yu Tian Sheng hanya bisa menghela nafas. Ada juga kesalahan di arena nebula, tetapi bahkan yang terbaru adalah jutaan tahun yang lalu, begitu lama sehingga banyak orang telah melupakannya. Dan kehancuran saat itu hanyalah sepotong batu bata tulang suci surgawi, tetapi postur Longchen saat ini bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Rune langit terbuka kedua di Dragon Bone Evil Moon menyala, diikuti oleh yang ketiga, keempat, batu bata tulang di bawah kaki Longchen meledak satu per satu, dan mereka langsung membusuk tanpa kekuatan Rune. Saat Dragon Bone Evil Moon menyerap Rune itu, retakan seperti sarang laba-laba dengan cepat menyebar ke seluruh arena. Kekuatan tak berujung mengalir ke bulan jahat lunas, dan tujuh Rune langit terbuka di atas bulan jahat lunas semuanya menyala. Pada saat ini, dua bayangan naga hitam muncul di lunas bulan jahat. Terjalin bola balik. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, semua batu bata tulang di seluruh arena hancur. Ketika Longchen mengangkat lunas bulan jahat, bayangan pedang naik ke langit. Uff! Bayangan pedang besar benar-benar menembus penghalang cincin dan langsung menuju ke sembilan langit. Niat membunuh yang ganas membuat bintang-bintang bergoyang dan membuat orang dahulu gemetar. Tidak baik. Saat melihat pemandangan ini, Cao Guofeng yang duduk di atas ring merasa tidak enak untuk pertama kalinya. Dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan dia tidak peduli untuk menarik perhatian orang lain. Krune darah. Membuka langit, tujuh bentuk dalam satu. Longchen membanting, pria dan pisaunya bersatu, dan bulan jahat lunas membawa kekuatan sihir yang tak ada habisnya dan menebas. Bulan jahat lunas meraung, menindas Wandao, dan hukum langit dan bumi runtuh di bawah pukulan ini. Dengan pisau ini, bahkan Longchen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Di masa lalu, Longchen juga menggunakan tujuh dalam satu, tetapi celahnya terlalu besar dengan pisau yang digunakan Dragon Bone Siwe. Dragon Bone Evil Moon menyerap semua kekuatan garis tulang di seluruh arena, dan menggunakan kekuatan rune ini untuk menggerakkan pisau ini. Saat pisau panjang menebas Cao Shaoxing, Cao Shaoxing tertegun. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah seekor semut. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari nasib dipenggal. Tidak, Tuhan selamatkan aku. Dihadapkan dengan pisau Longchen yang menakutkan dan tak terbatas, yang tidak diharapkan semua orang adalah Cao Shaoxing langsung menyerah, menangis dan melarikan diri ke belakang. Orang bodoh ini. Ketika Cao Shaoxing menyerah, Cao Guofeng terkejut dan marah, dan meraung. Ambil bendera 10 ribu darah dan tahan. Pesona arena ditusuk oleh Longchen dengan pisau, dan suara dunia luar sudah bisa mencapai arena. Pada saat ini, ketika Cao Shaoxing mendengar perintah Cao Guofeng, dia tampak sangat tenang, dan berbalik, memegang bendera Wansui di depannya, menghantam pisau Longchen. Om. Tiba-tiba, Rune berwarna darah muncul di tiang bendera-bendera 10 ribu darah. Mengontrol senjata ajaib dari udara. Anda ingin menjadi tak tahu malu. Hanya pada saat ini Yu Luo memperhatikan gerakan Cao Guofeng, dan pada saat ini, empat tetua dari klan Yuling, dengan busur panjang di tangan, hendak menyerang Cao Guofeng dan mengganggu dukungannya. Senior, senior, jangan bersemangat, serahkan pada Longchen. Monian buru-buru berdiri untuk berhenti. Adapun sapaan Monian, ketika keempat tetua ragu-ragu, mereka mendengar ledakan yang menghancurkan langit di arena, dan lunas bulan jahat menebas bendera Wansui. Ledakan. Orang-orang ngeri menemukan bahwa spanduk Wansui dipotong menjadi dua bagian oleh bulan jahat lunas dengan satu pisau. Tubuh Cao Saoxing meledak dalam sekejap, hancur bersama darah dan pelindung jiwa di tubuhnya. Ini belum berakhir. Bayangan pedang besar melampaui ring dan menebas kursi penonton. Ledakan. Kursi penonton dibela oleh Longchen dengan pisau. Untungnya, tempat Longchen memotong adalah lorong, dan tidak ada orang yang duduk. Orang-orang di kedua sisi lorong sangat ketakutan saat ini sehingga rambut mereka berdiri tegak, mulut mereka sangat lebar sehingga mereka bisa meletakkan tinju mereka, mereka menggigil dan tidak berani bergerak. Dengan satu pukulan, itu mengejutkan dunia, dan satu pukulan membuat para pahlawan ketakutan. Dengan pedang ini, bahkan pembangkit tenaga suci surgawi ketakutan dan gemetar ketakutan. Longchen masih mempertahankan aksi tebasan. Di bawah bulan jahat lunas, Panji 10.000 darah, yang pecah menjadi dua bagian, telah kehilangan kilau aslinya, dan bahkan jimat 10.000 darah pada Panji telah menghilang. Dua bersih. Seluruh arena telah bobrok, dan telah lama kehilangan penampilannya yang megah dan gemilang. Orang-orang melihat sosok Longchen dan semuanya menunjukkan mata ngeri mereka. Pisau ini akhirnya membuat semua orang mengerti mengapa Longchen bisa menjadi orang nomor satu di dunia. Dekan termuda dalam sejarah akademi. Uff! Tiba-tiba seseorang menyemburkan darah dengan gila gelombang memecah kesunyian, orang-orang mengikuti reputasi dan melihat sekeliling, dan melihat Cao Guofeng, ketua sekte dari sekte bergerigi, di panggung penonton milik sekte bergerigi. Seru mereka. Ah! Bulan jahat tulang naga mengeluarkan suara bersendawa, aku pergi, makanan ini terlalu kaya, pola tulang dan jimat darah ini adalah hal yang paling aku butuhkan saat ini. Dingin. Pada saat ini, bulan jahat lunas puas. Meskipun Longchen tidak tahu apa arti hal-hal ini bagi bulan jahat lunas, dapat diketahui dari nadanya bahwa orang ini telah menghasilkan banyak uang. Panggilan. Longchen menjentikan lunas bulan jahat, membawanya di pundaknya, berbalik perlahan, menatap Cao Guofeng dengan lubang hidungnya, dan berkata dengan malas. Hei, pria yang kutampar wajahnya, jika kamu tidak setuju, kamu dapat mengirim murid sekte bergerigi untuk menantangku lagi, atau kamu dapat bermain secara langsung. Saat suara Longchen turun, mata penonton beralih ke Cao Guofeng sejenak, dan pada saat itu, udara menjadi beku. Bab 4856, Ultimate. Saat ini, Cao Guofeng menggertakkan giginya, dan niat membunuhnya melonjak. Meskipun kematian Cao Saoxing membuatnya sedih, dibandingkan dengan hilangnya Panji Wansui, Cao Saoxing tampak begitu tidak berarti. Spanduk 10.000 darah, tetapi fondasi kehidupan sekte bergerigi, dihancurkan seperti ini. Itu adalah warisan dari sekte darah besi. Itu menekan keberuntungan sekte bergerigi. Kehancurannya tidak dapat diterima oleh sekte Jack. Kehilangan. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan darah dan jiwa untuk mengendalikan bendera 10.000 darah dari udara. Pada saat bendera 10.000 darah runtuh, dia juga terluka parah. Meskipun dia menekan luka di permukaan, kamuflas ini tidak bisa menyembunyikan Yuluo dan pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi lainnya, juga tidak bisa menyembunyikan Long Chen yang kejam. Jika mantan Long Chen yang membunuh Cao Saoxing, masalah ini akan berakhir, tetapi Long Chen hari ini telah melanjutkan pembunuhan sebelumnya dengan tegas, tidak lagi ragu-ragu, dan tidak akan menantikan masa depan. Karena Anda telah mengidentifikasi musuh, Anda harus membunuh mereka semua, karena orang-orang seperti sekte bergerigi yang memiliki darah terintegrasi dari keluarga darah tidak dapat lagi dikatakan sebagai manusia. Darah yang mengalir di tubuh mereka semuanya jahat. Hei, hei, berani berkelahi, kamu kentut, mulutmu kencang sekali, kenapa? Apakah Anda mengalami diare? Long Chen membawa lunas siiwe dan berjalan ke cincin yang rusak. Ketika dia berjalan, dia tampak seperti tidak memandang Cao Guofeng sama sekali. Langkah Long Chen begitu arogan dan mendominasi. Dengan tubuh dewa, dia menantang orang bijak surgawi yang merupakan penguasa sekte tersebut. Keberanian semacam ini membuat banyak orang kuat yang hadir memujanya. Long Chen muncul di bidang penglihatan mereka, terus-menerus menantang batas imajinasi mereka. Mereka belum pernah melihat kejeniusan yang begitu kuat dalam hidup mereka. Dalam pertempuran sengit, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya diliputi oleh kecantikan Long Chen yang tak tertandingi. Kedua saudara perempuan, Yu Tong dan Yu Fei, memiliki bintang di mata mereka. Jika mereka tidak menahan diri seorang gadis kecil, mereka akan bersorak dan berteriak. Bahkan Patriark Yu Luo menjadi gila, dan bahkan dia salah. Kekuatan Long Chen di luar dugaannya. Long Chen memang memiliki kekuatan untuk menantang pusat kekuatan Tianjeng. Long Chen, kamu terlalu menipu. Menghadapi tantangan Long Chen, Cao Guofeng tidak menjawab, sebuah suara marah keluar. Ketika orang mencari pemilik suara, mereka menemukan bahwa kalimat ini sebenarnya diteriakkan oleh Monian, yang membuat banyak orang bingung. Bukankah pria ini dengan Long Chen? Tidak menunggu semua orang mengerti apa yang terjadi, Monian memarahi Long Chen. Apakah Anda memiliki rasa moralitas publik? Berapa umur Cao Guofeng? Apakah Anda bangga menindas seorang lelaki tua yang telah kehilangan sebagian dari hidupnya? Anda menamparkan wajahnya sebelumnya, dan sekarang Anda telah membunuh keturunannya, memukul dan membunuh, dan sekarang Anda memaksa orang untuk kentut. Apakah Anda terlalu banyak menindas orang? Petik 2. Mulut Monian membuat orang terdiam beberapa saat. Monian ini baik dan buruk, dan Long Chen membunuhnya. Dia menghukumnya. Di permukaan, dia menuduh Long Chen, tapi dia sebenarnya dengan kejam memperlihatkan bekas luka Cao Guofeng. Hanya aku mendengar Monian terus memarahi dengan kemarahan yang benar, Master Sekte Cao saat ini telah terluka, tidak bisakah kau melihatnya? Jika dia bermain, dia tidak akan dipukuli menjadi anjing olehmu. Mengapa? Apakah Anda takut Cao Cao Xing akan kesepian di jalan, jadi Anda akan mengirim Cao Sekte Master untuk menemaninya? Maka Anda mungkin juga mengirim semua orang berdarah besi mereka. Petik 2. Diam. Cao Guofeng meraung, seperti ledakan yang menggelegar. Monian berkata dengan marah, Hei, hei, kamu orang tua, kenapa kamu tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk? Aku berbicara padamu. Gulungan. Cao Guofeng meraung histeris, tapi raungan serak ini membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat petunjuknya. Tampaknya luka orang ini lebih serius dari yang saya duga, dan dia tidak berani naik ke atas panggung. Senyum muncul di wajah Yuluo Patriarch. Suara serak yang pecah berarti dia kehabisan napas, dan lukanya tidak bisa lagi ditekan di bawah amarah. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya yang biasa, dan dia tidak bisa memobilisasi monumen transformasi darah. Saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Longchen. Bulan jahat lunas di tangan Longchen penuh dengan tekanan udara. Meskipun semua orang tidak mengetahui asal-usul roh jahat ini, bentuk lunas bulan jahat saja sudah cukup untuk menakuti semua orang. Tanpa prasasti dewa transformasi darah, Cao Guofeng tidak akan pernah berani menghadapi bulan jahat lunas Longchen. Oleh karena itu, Patriarch Yuluo menyimpulkan bahwa Cao Guofeng tidak akan berani memasuki ring. Cao Guofeng berkata dengan wajah muram dan otentik, anak sialan, kamu baru saja menggunakan metode jahat untuk mengekstraksi kekuatan rune dari arena nebula, dan kemudian kamu menghancurkan panji 10 ribu darahku. Sekarang tanpa restu dari kekuatan arena, membunuhmu tidak akan merugikanmu sama sekali. Kekuatan meniup debu Begitu pernyataan ini keluar, orang-orang kuat yang hadir mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan tiba-tiba terbangun. Semuanya seperti yang dikatakan Cao Guofeng. Longchen mencuri kekuatan cincin itu sebelum membunuh Cao Shaoxing. Ini memang tipuan, dan tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Kalau begitu tolong hormati Master Sekte Cao, bagaimana kalau datang dan meniup? Menghadapi ejekan Cao Guofeng, Longchen mengangkat bahu dan berkata dengan enteng. Senyum muram muncul di sudut mulut Cao Guofeng. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Anda dengan jahat menghancurkan arena nebula dan mencuri jimat sihir suci surgawi. Menurut hukum kota penaklukan setan, kejahatanmu harus dihukum. Anda sudah menjadi tahanan dan telah kehilangan kualifikasi untuk bertarung dengan saya. Apa yang akan menyapa Anda adalah pengetahuan dari Fang Tianyin. Petik 2 Tiba-tiba, segel emas besar muncul di tangan Cao Guofeng. Ketika segel emas muncul, seluruh arena bergetar, dan tepat di atas kepala Longchen, bintang-bintang tak berujung mengalir, seolah langit menekan. Ledakan. Longchen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tubuhnya tenggelam, dan arena di bawah kaki Longchen terbuka, membentuk lubang besar. Pada saat itu, Longchen tidak bisa bergerak. Sekarat. Yuluo sangat marah. Dia berdiri tiba-tiba, busur hijau muncul di tangannya, busur besar itu dibuka, dan panah hitam pekat muncul, menunjuk langsung ke Cao Guofeng, sementara sesepuh klan Yuling di belakangnya itu juga membungkuk seperti bulan purnama. Lepaskan Longchen, atau mati. Wajah Yuluo dingin dan membunuh. Kapan giliran klan Yulingmu untuk mengurus urusan kota iblis-iblis kita? Longchen telah melanggar aturan kota iblis-iblisku, jadi dia harus dihukum dan ditekan. Pada saat ini, kepala kuil Tian Xin berdiri, dan dia juga memegang segel emas besar di tangannya. Segel emas bersinar, dan Longchen di atas ring tiba-tiba merasakan tekanan yang ditumpangkan gelombang ada retakan besar di ring. Ternyata selain segel utama, Fang Tianyin juga memiliki empat subcetakan yang berada di tangan empat penjaga kota besar. Fang Tianyin mereka dapat menggunakan sebagian dari kekuatan Fang Tianyin, yang merupakan hak istimewa yang diberikan kepada mereka oleh Fang Tianyin. Lord Sek Master, Longchen dalam masalah, Anda harus membantunya. Melihat kedua kekuatan mulai menggunakan kekuatan Fang Tianyin untuk menekan Longchen, Lu Zikiong bergegas ke Gao Jianli untuk meminta bantuan. Yang membuat Lu Zikiong lega, Gao Jianli mengeluarkan segel emasnya. Jika Gao Jianli menggunakan segel emas untuk membantu Longchen, dia bisa mengimbangi tekanan segel emas. Ledakan Namun, yang mengejutkan Lu Zikiong adalah ketika segel emas Gao Jianli bersinar, tekanan Longchen tidak hanya tidak berkurang, tetapi arena tiba-tiba bergetar, dan Longchen dihancurkan hingga tulangnya berderit. Tuan Sekte Guru, pada saat itu, mata Lu Zikiong berbinar tak percaya. Aturan adalah aturan, hukum adalah hukum, Longchen melanggar aturan, sebagai penjaga kota, bagaimana saya bisa menipu untuk keuntungan pribadi. Gao Jianli mendengus dingin. Itu sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sepertinya kamu ingin saudara kita mengubur kota iblis ini. Pada saat ini, Xinian juga marah, dan niat membunuh mengalir di matanya. Tindakan Pavilion Buku Kecil Om Tiba-tiba Gao Jianli, Master Pavilion-Pavilion Tian Xin, dan Cao Guofeng mengerang pada saat yang sama, tubuh mereka bergoyang, dan tekanan yang mengerikan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Xin Wu Jiang, Apa maksudmu? Cao Guofeng memandang Xin Wu Jiang dan Meraung, dan saat ini, Xin Wu Jiang sedang memegang segel ungu emas besar di tangannya. Dialah yang menghilangkan tekanan pada Longchen. Untuk sesaat, semua orang memandang Xin Wu Jiang. Bab 4857 Informasi Situs web terbaru, awalnya, Longchen tidak dapat bergerak karena tekanan yang mengerikan. Dia sangat marah di dalam hatinya dan hendak memanggil Qian Kun Cauldron. Dia tidak percaya bahwa Fang Tianjin bisa lebih kuat dari Kuali Qian Kun. Bahkan jika Qian Kun Ding masih dalam keadaan lemah, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan kekuatan suci Qian Kun Ding untuk menghindari penindasan Fang Tianjin. Alasan mengapa Longchen marah adalah karena dia tidak menyangka Gao Jianli juga akan berpartisipasi dalam penindasan. Orang ini memanfaatkannya dan bahkan membunuhnya. Namun, sebelum Longchen mengambil tindakan, Xin Wu Jiang mengambil tindakan. Segel emas di tangan Xin Wu Jiang persis sama dengan yang ada di tangan Gao Jianli dan yang lainnya, tapi itu bukan emas, melainkan emas ungu yang mulia. Begitu segel ini keluar, tubuh ketiga orang itu bergetar hebat, tekanan pada Longchen menghilang dalam sekejap, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika Xin Wu Jiang mengambil tindakan, Longchen dan Mo Nian berhenti bergerak, tetapi Gao Jianli dan yang lainnya mengubah wajah mereka, Cao Guofeng berteriak dengan tajam. Xin Wu Jiang, sebagai penguasa kota, kamu benar-benar mempraktekkan favoritisme dan menipu dan melanggar aturan kota iblis-iblis. Longchen dengan jahat menghancurkan arena nebula dan mengekstrak rune dari dimensage. Delapan, sembilan dari sepuluh adalah mata-mata ras iblis. Apakah Anda takut dihukum oleh Fang Tianyin? Sial, dekan Akademi Lingqiao adalah mata-mata ras iblis. Bisakah Anda menggunakan otak Anda saat Anda berbohong begitu banyak? Mo Nian tidak bisa menahan kutukan. Master kuil-kuil Tian Xin kehilangan kata-kata. Dia berbicara tanpa berpikir, dan segera ditangkap oleh Mo Nian, tetapi kata-kata itu telah diucapkan dan tidak dapat ditarik kembali, dan dia masih menggigit peluru dan berkata, Terus, setan ada di mana-mana. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia bukan mata-mata? Mo Nian hendak membalas, Sing Wu Jiang mendengus dingin, saya adalah pemilik kota, saya memiliki hak untuk berurusan dengan Longchen, jika Anda tidak puas, Anda dapat mengajukan keluhan kepada Fang Tianyin yang sedang mundur. Namun, ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda, tidak peduli seberapa besar Anda mengingini posisi saya, jangan membentak saya sebelum Anda menjadi penguasa kota, atau jika saya marah, bahkan Fang Tianyin tidak dapat melindungi Anda. Petik 2. Anda Sing Wu Jiang ingin melindungi Longchen, yang membuat Cao Guofeng kaget dan marah. Jika Sing Wu Jiang ingin melindungi Longchen, mereka benar-benar tidak ada hubungannya. Meskipun mereka telah mendengar tentang masalah fisik Sing Wu Jiang sebelumnya, mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda saat ini. Sing Wu Jiang tidak memiliki anak, dan penguasa kota masa depan harus diserahkan, tetapi jika Sing Wu Jiang dipaksa untuk terburu-buru, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang tidak rasional, dan mereka tidak berani memaksanya terlalu banyak. Bisakah Tuan Kota melanggar peraturan sesuka hati? Meskipun Anda adalah penguasa kota, aturan kota penakluk iblis tidak ditentukan oleh Anda. Jika Anda ingin mengubah aturan, apakah Anda sudah bertanya kepada leluhur Anda? Pada saat ini, sebuah suara tidak asin datang, dan kemudian lebih dari selusin sosok muncul di atas ring pada saat yang bersamaan. Begitu orang-orang ini muncul, suhu di seluruh arena naik dengan cepat, seolah-olah mereka berada di dalam tungku. Ketika Longchen melihat orang-orang ini, dia terkejut. Orang-orang ini mengenakan jubah Cina dan menggambar kuali di dada mereka. Di atas kuali, ada ramuan emas seperti matahari terbit. Kerah, manset, dan ikat pinggang dari pakaian orang-orang ini semuanya dicat dengan pola api kemasan. Polanya bukan pola biasa, tapi Rune yang menakutkan. Meskipun Longchen berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya dia melihat Rune yang dapat digambarkan pada pakaian sutra. Semakin kuat Rune, semakin kuat pembawa yang dibutuhkan, jika tidak, Rune itu tidak tertahankan. Rune umum hanya dapat diukir pada benda logam seperti senjata dan baju besi, atau pada tulang yang kuat, yang terburuk. Itu juga perlu diukir pada kulit binatang, yang seringkali merupakan batas bantalan Rune. Tetapi pakaian orang-orang ini dapat diukir dengan Rune, dan itu adalah Rune yang sangat menakutkan, yang menunjukkan bahwa bahan pakaian orang-orang ini sangat menakjubkan. Lembah Pilbrahma Ketika dia melihat orang-orang ini muncul, pupil Yuluo Patriark menyusut. Dia tidak menyangka bahwa 16 orang bijak surgawi dari Lembah Pilbrahma tiba-tiba akan turun ke Kota Iblis-Iblis. Untuk hukuman tanpa batas. Si Mujiang juga sangat terkejut melihat pembangkit tenaga Pilfali ini, dia mendengus dingin. Kota Iblisku dan Lembah Pilbrahma selalu diairi dengan baik, jadi apa maksudmu dengan tiba-tiba muncul? Apakah Anda ingin ikut campur dalam pertempuran Tuan Kota Iblis saya? Di antara pembangkit tenaga listrik di Lembah Pilbrahma, seorang pria parubaya kurus dengan wajah cantik menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya ingin memperkenalkan diri, saya dari kuil api Lembah Pilbrahma, nama keluarga saya Jiang dan nama saya Yisu. Kami tidak tertarik dengan posisi Tuan Kota Anda. Kami datang untuk menangkap Longchen secara khusus setelah menerima berita dari Gao Jianli, Ketua Sekte. Petik 2 Kata-kata Jiang Yisu dari Lembah Pilbrahma segera membuat mata semua orang beralih ke Gao Jianli, yang sangat marah di hatinya. Dia telah mengatakannya sebelumnya, dan meminta Brahma Pilfali untuk membantunya merahasiakannya, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yisu akan mengatakannya di depan semua orang, sehingga semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pelapor. Tuan Penguasa Kedua saudara perempuan Lu Zikiong dan Lu Ziyu menatap Gao Jianli dengan tertegun. Mereka semua tercengang. Gao Jian meninggalkan jalan, Longchen adalah penjahat yang dicari di Pilfali. Sekte Zichen kami selalu sangat didukung oleh Pilobat Pilfali. Kami tidak bisa membayarnya kembali. Ucapan Gao Jianli membuat kemarahan Longchen meningkat, dan dia berkata dengan dingin. Jika seseorang memiliki wajah yang lengkap, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Jika Anda ingin memegang kaki Bau Brahma Pilfali, apakah Anda tidak takut Sekte Zichen Anda akan dihancurkan? Kata-kata Longchen tiba-tiba menyebabkan dahi Gao Jianli meledak menjadi pembuluh darah biru. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Longchen sangat mematikan sehingga menusuk bekas luka Gao Jianli. Setengah dari wajah Gao Jianli berada dalam pertempuran sengit gelombang oleh monster yang menakutkan, dan setengah dari wajahnya tergores dengan cakarnya. Tak terhitung tahun telah berlalu. Ini adalah rasa sakit seumur hidup Gao Jianli. Siapapun yang berani mengolok-olok kekurangannya akan dibunuh secara brutal olehnya. Bahkan jika dia berbicara di belakang punggungnya, bahkan keanehan di matanya akan membuatnya menyimpan dendam. Bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, dia akan memesannya. Orang-orang itu membunuhnya. Sebenarnya Gao Jianli hanya perlu membuat topeng untuk menutupi kekurangannya ini, tapi dia tidak melakukan itu. Dia ingin orang lain mengenalinya, dan dia takut orang lain akan menertawakannya. Ini adalah kontradiksi yang tak tertahankan. Sekarang, wajah utuh di mulut Longchen setara dengan merobek bekas lukanya secara tiba-tiba, dan dia masih merobeknya di depan semua orang di kota iblis. Niat membunuh di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Bajingan kecil sialan, kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk mulut baumu. Gao Jianli berkata dengan muram. Aku akan memenggal kepalamu sebelum aku membayar harganya. Kemarahan Longchen meluap dalam sekejap. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina orang tuanya. Dengan tulang naga si Iwe di tangan, dia menebas Gao Jianli dengan pisau. Bab 4858, Pelangi Situs web terbaru, tidak ada yang mengira Longchen akan mengambil tindakan ketika dia mengatakannya. Yang paling penting adalah dia menghadapi Gao Jianli, master sekte dari sekte Zichen. Bahkan Gao Jianli tidak menyangka bahwa keberanian Longchen begitu berani sehingga dia akan mengambil tindakan tanpa ragu ketika begitu banyak orang bijak surgawi turun. Ketika dia bereaksi, bulan jahat lunas sudah tiba di wajahnya. Menghadapi Longchen, bahkan dia tidak berani peduli, tapi sudah terlambat untuk menggunakan senjata. Om! Sebuah tangan terulur, dan di telapak tangannya, pancaran darah mengalir. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan senjatanya, dan langsung menggunakan kekuatan esensi darah untuk memadatkan perisai berwarna darah. Ledakan Dengan ledakan, bulan jahat lunas menebas perisai berwarna darah, dan perisai berwarna darah dengan mudah memblokir pedang Longchen, yang segera mengejutkan banyak orang. Seberapa berani Longchen sebelumnya? Sekarang pedang ini kosong, tapi lemah. Mungkinkah setelah pertempuran besar, dia sudah berada di ujung kekuatan? Dan setelah Gao Jianli memblokir pisaunya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan tanpa memikirkannya, perisai itu mendorong ke depan dengan keras, dan pada saat yang sama, orang itu mundur dengan cepat. Karena kamu tidak tahu malu, aku akan memenuhimu. Suara dingin Longchen Sen seperti bisikan utusan dari neraka, dan tangan besar lainnya telah meraih pipi Gao Jianli. Mencemohkan. Darah memercik, dan ada sepotong daging dan darah di cakar naga Longchen. Daging dan darah itu adalah bagian lain dari wajah Gao Jianli. Ah! Meskipun Gao Jianli berhasil mundur, separuh wajahnya dirobek oleh Longchen. Rasa sakit dan rasa malu yang luar biasa membuatnya mengaum seperti binatang buas. Orang-orang memandang Gao Jianli, yang wajahnya berlumuran darah dan daging, hanya tersisa tulang, dan kulit kepala mereka mati rasa. Longchen ini terlalu kejam. Ledakan. Cakar naga Longchen terjepit, dan wajahnya langsung hancur menjadi bubuk di bawah kekuatan Longchen. Om! Bulan jahat tulang naga menunjuk ke Gao Jianli, dan Longchen berkata dengan dingin. Oke, sekarang kamu tidak perlu khawatir dengan wajahmu. Jika Anda memiliki trik, gunakan saja dan lihat apakah Tuan ketiga Long takut pada Anda. Cantik, ini Longchen yang saya kenal, ini pria sejati. Melihat pemandangan ini, Monian tidak takut pada hal besar, dan berdiri untuk memuji Longchen. Meskipun Monian dan Longchen tidak menghabiskan banyak waktu bersama, keduanya tulus, dan bahkan Monian mengenal Longchen lebih baik daripada kebanyakan orang di Dragon Blood Legion. Saat ini, Longchen mendominasi dan tidak memiliki pantangan dalam tindakannya. Dia akhirnya menemukan jati dirinya yang asli, dan akhirnya tidak lagi dipengaruhi oleh setan batin. Monian sangat bersemangat, dan dia mendapat pujian untuk ini. Mati. Gao Jianli meraung, lengannya bergetar, platform penglihatan di sampingnya hancur, dan bahkan orang-orang kuat dari sekte Zichen di sekitarnya pun terpesona. Pada saat ini, dia gila. Ledakan. Kapak raksasa muncul di tangan Gao Jianli. Gao Jianli sudah besar, dan kapak raksasa itu lebih besar darinya. Ketika kapak keluar, banyak orang kuat berseru. Kapak ungu. Itu juga merupakan harta dari sekte Zichen. Begitu muncul, kecemerlangan ilahi ungu menutupi seluruh dunia, dan paksaan kekerasan langsung menunjuk ke Longchen. Panggilan. Menghadapi Gao Jianli, Longchen membawa lunas si Iwe di pundaknya, dengan pinggang sedikit membungkuk dan punggung sedikit melengkung. Seluruh orang itu seperti citah yang siap untuk pergi, menatap Gao Jianli, di matanya, tidak ada ketakutan atau ketegangan, hanya niat membunuh yang mengerikan. Kapan? Di bawah amarah Gao Jianli, dia mengangkat kapak raksasa dan hendak membunuh Longchen. Tiba-tiba, cahaya hitam menyambar seperti kilat, Gao Jianli meraung, dan kapak raksasa itu diblokir di depannya sebagai perisai. Ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah anak panah menghantam kapak raksasa dan hancur, tetapi kekuatan besar mendorong Gao Jianli jauh ke belakang, menghancurkan kursi yang tak terhitung jumlahnya untuk menonton pertempuran, dan sebagian besar platform tontonan dihancurkan olehnya. Itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Saat Gao Jianli mundur, masih banyak orang kuat yang duduk di sana. Melihat Gao Jianli terbang, mereka semua lari ketakutan. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya memandangi Yuluwo di kejauhan. Saat ini, dia sedang memegang busur panjang, wajahnya acuh tak acuh, dan tali busurnya masih bergetar. Jelas bahwa dia menembakkan panah. Orang tidak bisa tidak terkejut, meskipun banyak orang telah mendengar bahwa Patriark dari Klan Roh Bulu sangat menakutkan, dan kekuatannya tidak berada di bawah penjagaan empat kota besar. Sekarang, tembakannya mengejutkan semua orang. Panah yang dia tembak sebelumnya telah dihancurkan oleh kapak ungu, tetapi kekuatan yang dikandungnya telah mengejutkan banyak orang. Aku sudah terlalu lama tidak menggerakkan otot dan tulangku, dan kekuatanku banyak menurun. Namun, saya akan menggunakan Feather Spirit Killing Soul Aros selanjutnya, yang akan meningkatkan kekuatan saya sepuluh kali lipat. Saya ingin mencoba, dengan pukulan ini, bisakah saya membunuhmu? Patriark Yuluwo seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah berbicara, dia membuka tangan gioknya, dan tiga anak panah muncul di tangannya. Tiga anak panah berputar di antara jari-jari seputih salju Yuluwo, membentuk busur cahaya yang indah. Om! Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Patriark Yuluwo, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menarik tali busur. Pada saat ini, busur itu seperti bulan purnama, dan tiga anak panah telah dipasang di tali busur, mengarah langsung ke Gao Jianli. Di atas tiga panah, Rune mengalir, dan bagian depan panah itu terjerat oleh siklon. Saat tali busur ditarik, orang-orang kuat yang hadir merasakan kulit kepala mereka menegang, seolah-olah jiwa mereka ditarik masuk. Tampan! Melihat pemandangan ini, Monian berteriak kegirangan, matanya penuh kekaguman. Monian juga ahli busur, dan senjata utamanya juga busur dan anak panah, tetapi perhatiannya bukan pada busur Patriark Yuluwo, atau panah pembunuh jiwa Yuling, tetapi semua pada hujan. Anak panah menari-nari di gerakan anggun ujung jarinya. Saya ingin belajar, saya ingin belajar, trik ini terlalu tampan, saya tidak boleh membiarkan pria Longchen ini mencuri pusat perhatian saya di masa depan. Tidak, saya perlu belajar lebih banyak dari Yuluwo Patriark, dia pasti memiliki trik yang lebih bagus. Monian mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gembira. Menurut pendapat Monian, tidak penting kekuatan apa yang tidak kuat. Yang penting harus menarik dan eye-catching. Yang terbaik adalah membuatnya begitu tampan sehingga banyak orang berteriak. Pada saat yang menegangkan, tidak ada yang memperhatikan tangisan Monian, dan tidak ada yang memperhatikan pikirannya. Semua orang mundur dengan cepat. Perang antara Susrain dan Patriark sangat menakutkan. Meskipun mereka tahu bahwa menonton pertempuran di sini, hidup mereka akan berada dalam bahaya kapan saja, tetapi mereka enggan melewatkan pertarungan yang menakjubkan ini. Wajah Gao Jianli penuh darah gelombang tidak, harus dikatakan kepalanya penuh darah. Saat ini, dia tidak memiliki wajah. Pada saat ini, dia terkejut dan marah, dan niat membunuhnya melonjak. Dia memandang Patriark Yuluo dan berteriak dengan tajam. Apakah kalian Yuling yakin ingin melakukan perjalanan ke air berlumpur ini? Longchen adalah orang yang sangat ingin dilindungi oleh klan Yuling kita, bagaimana menurutmu? Patriark Yuluo berkata dengan tegas. Anda. Gao Jianli dikunci oleh tiga panah pembunuh jiwa berbulu dari Patriark Yuluo. Pada saat ini, dia tidak berani bergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak berani melepaskan nafasnya, jika tidak, Patriark Yuluo akan segera menembak. Jika dia tidak melepaskan nafasnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan terkuat, apalagi kekuatan kapak ungu. Dalam hal ini, menghadapi tiga panah jiwa penghancur roh bulu, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Gao Jianli sulit menunggang harimau saat ini, tidak maju atau mundur, dia tiba-tiba melihat ke arah pria kuat di lembah Pilbrahma yang berdiri di udara menyaksikan kegembiraan, dan berkata dengan marah. Apakah kamu tidak akan menangkap Longchen? Mengapa Anda belum mengambil tindakan? Bab 4859 dipermalukan. Situs web terbaru, menghadapi pertanyaan Gao Jianli, pembangkit tenaga listrik di lembah Pilbrahma, yang telah mengepung tempat ini, tampak acuh tak acuh dan hanya memandang mereka dengan tenang. Pada akhirnya, Jiang Yizu berbicara, dan dia berkata dengan ringan, kami diperintahkan untuk menangkap Longchen, tetapi kami tidak terburu-buru. Kami datang jauh-jauh, dan itu adalah kerja keras. Sangat jarang untuk menonton kontes yang luar biasa. Kebetulan sedang istirahat. Anda tidak harus menghibur kami, Anda bisa melakukannya saat Anda harus, anggap saja kami tidak ada. Petik 2 Setelah Jiang Yizu selesai berbicara, dia juga memberi isyarat untuk melanjutkan. Gao Jianli sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia dengan ramah memberitahu lembah Pilbrahma, sementara sekelompok orang mengawasi api dari sisi lain. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah lembah Pilbrahma memperlakukan mereka yang membantu mereka seperti ini? Gao Jianli berkata dengan marah. Kamu tidak bisa mengatakan itu? Kamu melapor ke Brahma Pilfali. Brahma Pilfali berhutang budi padamu. Itu urusanmu. Kamu lihat dengan jelas. Saat dia berbicara, Jiang Yizu menunjuk ke api di jubahnya dan berkata, di antara pola ilahi dalam api, ada gunung, sungai, dan lembah, yang merupakan simbol lembah Pilbrahma. Di antara apiku, ada sebuah istana bernama Kionglau. Ini adalah simbol kuil dewa api. Jika Anda memberitahu Brahma Pilfali, itu adalah Brahma Pilfali berhutang budi kepada Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan kuil api kami. Petik 2. Anda. Gao Jianli sangat marah, bukankah lembah Pilbrahma dan kuil dewa api bersatu? Kalau tidak, mengapa Anda datang ke sini? Jiang Yizu mengulurkan satu jari dan mengguncangnya, dan berkata dengan tenang, tidak, 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 sepertinya Anda tidak mendengarkan perkenalan diri saya sebelumnya. Saya mengatakan bahwa kami di sini untuk menangani masalah lembah Pilbrahma, tetapi ini tidak berarti bahwa urusan lembah Pilbrahma adalah urusan kami, jadi jangan mencampur adukkannya. Petik 2. Jiang Yizu itu berbicara dengan nada santai dan datar, bahkan dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius semua yang ada di depannya. Selain itu, dia acu-ta'acu terhadap hidup dan mati Gao Jianli, dan bahkan memiliki postur duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Dengan penampilan itu, gigi Gao Jianli terasa gatal. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Gao Jianli. Lu Zikiong memandang guru sekte yang dia kagumi ini, dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya, tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Ketika dia melihat Longchen, yang memiliki lunas di pundaknya dan wajah acuh-ta'acuh, dia merasa sedih di hatinya, dan tidak ada wanita yang tidak menyukai pahlawan dunia. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berteman dengan Longchen, dia sangat mengaguminya, dan dia bangga menjadi teman Longchen. Namun, keberuntungan membuat orang, Gao Jianli mendorong Longchen ke sisi yang berlawanan, dan sebagai murid dari sekte Zichen, meskipun dia mungkin bukan musuh Longchen, dia bukan lagi teman Longchen. Pada saat ini, wajahnya pucat, kepalanya kacau, hatinya berkecil hati, dan dia menjadi acuh-ta'acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Penonton terdiam, busur panjang Patriark Yuluo stabil seperti batu, dan matanya dingin. Tidak ada yang berani meragukan tekadnya untuk membunuh. Gao Jianli menggertakkan giginya. Dia memiliki kapak Zichen di tangannya, tetapi dia tidak berani melakukan perubahan apapun, dan tidak ada orang yang hadir membantunya. Sebenarnya, selama seseorang dapat menembak Yuluo, bahkan jika dia hanya mengalihkan perhatiannya, dia akan memiliki kesempatan untuk meledakkan momentumnya dan menginspirasi kekuatan Zichen Aks. Sayangnya, apakah itu Cao Guofeng atau Master Kuil-Kuil Tian Xin, mereka semua berdiri di sana seperti kayu, menyaksikan kegembiraan dengan tenang. Dan Master Pavilion-Pavilion Huangkuan bahkan lebih bodoh, hampir tertidur, dan tidak bergerak sama sekali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Gao Jianli tidak dapat menunggu kesempatan apapun pada akhirnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyingkirkan kapak ungu. Meskipun dia penuh dengan kengganan di matanya, dia tidak melakukan apa-apa. Wajah itu penting, tapi hidup lebih penting. Meskipun dia juga memiliki orang bijak surgawi dari Sekte Zichen di sekitarnya, mereka semua menjadi sasaran para tetua dari empat klan penjaga di sekitar Yuluo, yang tidak dapat membantunya sama sekali. Tanpa dukungan eksternal, dia hanya bisa mengakui kekalahan hidup. Kamu menang, tapi kamu tidak akan menang sepanjang waktu, kamu akan menyesali tindakanmu. Gao Jianli berkata dengan dingin sambil menatap Patriark Yuluo. Gao Jian tidak bisa memberi Yuluo kesempatan untuk menjawab, dia memandang Longchen dan berkata, sepertinya balas dendam ini tidak bisa dibalas, tapi tidak masalah, kamu dari Akademi Lingqiao, aku akan mencari tahu tentang orang-orang yang memiliki hubungan dengan Anda, dan mengirim mereka ke bawah tanah untuk menemani Anda. Melihat Gao Jianli dan menghadapi ancamannya, Longchen menyipitkan matanya. Pada saat itu, dia ragu apakah akan membunuhnya. Jika dia mengambil tindakan, Yuluo pasti akan membantunya membunuh Gao Jianli. Longchen tidak memiliki kebiasaan meminta bantuan orang lain, dan akhirnya menjawab dengan dingin. Untuk memparafrasakan apa yang baru saja kamu katakan, kamu akan menyesali tindakanmu. Gao Jianli mendengus dingin, lalu memimpin orang-orang pergi. Meskipun dia juga ingin melihat bagaimana Jiang Yizu dan yang lainnya menangani Longchen, dia juga ingin menghargai penampilan Longchen yang berjuang dalam keputusasaan. Sayangnya, dia sudah tidak ada wajah yang tersisa di sini. Melihat Gao Jianli pergi, Lu Zikiong dan Lu Ziyu juga bangkit dan pergi dalam diam. Mereka bahkan tidak berani menyapa, jadi mereka pergi diam-diam. Melihat punggung Gao Jianli, Jiang Yizu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sungguh memalukan, saya berlari sepanjang jalan dan memukul bagian belakang kepala saya dengan kaki saya. Saya pikir saya akan dapat menonton pertunjukan yang bagus dan menghilangkan depresi saya, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi anti-klimaks. Master Sekte Zichen Sekte Bai Chang ini begitu besar, dia bukan apa-apa. Saat ini, Gao Jianli belum pergi jauh. Jiang Yizu mengatakan ini, dengan jelas menyuruhnya untuk mendengarkan. Pada akhirnya, dia pura-pura tidak mendengar, dan terus bergerak maju. Potong, ganggu yang lembut dan takuti yang keras, perlakukan orang seperti anjing, dan ditendang. Ditendang, bahkan tidak berani melepaskan omong kosong itu. Tidak ada yang tersisa. Monian, orang ini, tidak lupa membuat pisau. Meskipun saya tidak bisa melihat ekspresi Gao Jianli, rambut Gao Jianli jelas sangat mencuat. Jelas, kata-kata Monian lebih mematikan daripada ejekan Jiang Yizu. Gao Jianli pergi, Jiang Yizu memandang Longchen, dan saat ini Yuluo telah membawa tetua dari empat klan penjaga ke sisi Longchen, dalam posisi maju dan mundur bersama Longchen. Hei, hei, tunggu aku, dan aku. Monian pergi ke pertarungan, mengambil langkah perlahan, dan bergegas keluar. Kalian berdua tidak datang ke sini. Melihat Yufei Yutong hampir habis, Monian buru-buru menghentikannya. Kalian berdua datang, bukankah kalian menyebabkan masalah? Jiang Yizu tidak peduli dengan tindakan Yuluo, menatap Longchen dan berkata, Bagus sekali, saya telah melihat profil Anda di perjalanan gelombang. Saya tidak menyangka Anda melakukan begitu banyak hal hebat di usia yang begitu muda. Hei, hei, apakah kamu sudah membaca profilku? Apakah Anda tahu berapa banyak hal hebat yang telah saya lakukan? Kata Monian sambil tersenyum. Jiang Yizu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tutup mulut. Jelas, Jiang Yizu tidak tertarik pada Monian, tetapi kata-katanya membuat Monian marah. Sial, bukankah anjing memandang rendah orang? Datang ke sini dan lihat apakah aku bisa menjatuhkan pantatmu. Monian sangat marah. Pendirian. Saat dia berbicara, Monian berteriak, Longchen, jangan pegang aku, aku akan memukulinya sampai mati hari ini. Longchen terdiam beberapa saat, bagaimana dengan patriarki Yuluo dan empat tetua antara aku dan kamu? Berapa lama tanganku untuk mencapainmu? Idiot yang tak berdaya. Wajah Jiang Yizu tenggelam, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya yang besar, dan panah api menusuk lurus ke arah Monian. Chapter 4860 Hukuman yang mendominasi tanpa batas Situs web terbaru, panah api meraung, dengan kekuatan ilahi yang besar, Monian mendengus dingin, dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia juga ingin menunjukkan tangannya, tetapi ditarik oleh Longchen. Pop! Longchen menamparkan panah api dengan telapak tangan, dan nyala api yang tampaknya tidak mencolok itu meledak, diikuti oleh runeta berujung yang berterbangan, seindah kembang api. Krune api tersebar, bunga-bunga yang jatuh berwarna-warni, dan itu sangat indah, tetapi orang-orang kuat yang hadir berteriak ngeri dan melarikan diri ke segala arah. Boom-boom-boom. Krune api itu menghantam platform tontonan, dan platform tontonan yang koko itu langsung ditembus. Platform tontonan yang besar langsung berubah menjadi lautan api. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri perlahan, dan mereka dibasahi api dan langsung berubah menjadi abu. Aku pergi. Monian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berpaling. Ukulan kasual Jiang Yizu memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Longchen tidak menariknya, dia akan menderita kerugian besar. Krune api beredar, dan lautan api tidak ada habisnya. Segera langit berbintang terbakar secara paksa, dan abu yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan beterbangan. Saat nyala api menyala, terdengar suara samar nyanyian suci dan husyuk antara langit dan bumi. Saat nyala api menghilang, suara nyanyian juga menghilang. Tanpa diduga, pemahamanmu tentang sutra Brahma Agung di usia yang begitu muda benar-benar langka. Jiang Yizu memandang Longchen dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kota Jiang Yizu ini sangat dalam dan tersembunyi. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan tempurnya dengan mudah, tetapi begitu dia bergerak, itu adalah trik yang paling jahat dan kejam. Panah api ini tampaknya hanya teknik biasa, tetapi Jiang Yizu telah mengintegrasikan esensi dari sutra Brahma yang dia pahami, menyederhanakan kerumitan dan menyembunyikan kekuatan terkuat. Pukulan ini, apalagi Monian, bahkan jika itu adalah orang kuat petapa surgawi, akan menderita kerugian besar, dan bahkan jika beberapa orang lengah, ada banyak orang yang membenci huangkuan. Jiang Yizu mengambil tindakan, dan Longchen segera menyadari ada yang tidak beres. Telapak tangan yang dia tembak juga merupakan kondensasi kekuatan api, dan itu juga diberkati oleh makna mendalam dari sutra Brahma Agung. Ini adalah penggunaan sutra Brahma Agung untuk menerobos Brahma Agung. Longchen juga diam-diam terkejut. Jiang Yizu ini terlalu jahat untuk bisa menyamarkan teknik yang begitu menakutkan. Jika bukan karena persepsinya yang luar biasa, lengan Monian mungkin akan dihapuskan. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Karena Anda berasal dari lembah Pil Brahma, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak omong kosong, bukan? Longchen berkata dengan ringan. Longchen hari ini sudah menjadi duri di mata Brahma Pilfali, duri dalam daging, dan tidak masuk akal untuk mengatakan apapun sekarang. Ada begitu banyak orang, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, saya tidak ingin melibatkan klan Yuling. Apakah Anda punya ide bagus? Longchen berkata pada Monian. Ada cara, tapi kita tidak bisa menggunakannya di sini. Jika tidak, seluruh kota iblis akan dihancurkan. Lupakan saja, sungai dan danau itu menyeramkan. Jika tidak bisa, mundur saja. Monian berkata tanpa daya. Apakah Anda memiliki cara untuk menarik diri? Longchen bertanya. Ini yang kamu katakan, kamu bisa mempertanyakan kemampuan bertarungku, tapi jangan mempertanyakan kemampuanku untuk melarikan diri. Kata Monian dengan sangat percaya diri. Tidak apa-apa, mari mundur. Kata Longchen. Haruskah kita mencoba kekuatan mereka? Tidak apa-apa bekerja sama untuk membunuh satu atau dua pembangkit tenaga sage surgawi. Anda dan saya, bertarung bersama, melarikan diri dari Lusinan Pusat Kekuatan Suci Surgawi, dan membunuh satu atau dua pusat kekuatan suci surgawi di sepanjang jalan. Kalau ini terbentang, he he, cantik dan sombong apa ini? Monian tersenyum tipis, dia tidak mau lari seperti ini. Tidak, jika kita mengambil tindakan, Patriark Yuluo tidak akan pernah berdiri dan menonton, kita kabur, bagaimana dengan klan Yuling? Longchen buru-buru berkata, Ini. Yah, kamu benar, lupakan saja, kali ini mereka beruntung, dan aku akan mengurus mereka jika ada kesempatan. Monian menghela nafas tak berdaya, mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan tenang. Pada saat ini, Si Ngujiang keluar, dan dia berkata dengan ringan, jangan bicara omong kosong, kalian, kalian bisa keluar dari kota iblis, jangan tunda aku mengundang orang untuk makan malam. Begitu Si Ngujiang membuka mulutnya, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira Si Ngujiang akan membantu Longchen, dan dia bersikap kasar kepada Jiang Yizu dan yang lainnya, dan membiarkan mereka pergi. Si Ngujiang, apakah kamu belum melihat situasinya dengan jelas? Anda, Tuan kota, tidak akan ada selama beberapa hari, apakah Anda tidak takut? Menghadapi pengusiran Si Ngujiang, wajah Jiang Yizu menjadi dingin. Kamu adalah orang yang tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Saya tidak punya anak dan tidak punya anak perempuan, dan saya tidak khawatir. Karena posisi penguasa kota akan hilang kapan saja, mengapa tidak melakukan sesuatu yang gila? Misalnya, selagi Anda masih bisa kendalikan kekuatan Fang Tianyin, dan tarik 16 petapa surgawi untuk dikuburkan bersama saya. Si Ngujiang memandang Jiang Yizu, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Mendengar kata-kata Si Ngujiang, ekspresi Jiang Yizu berubah. Dia memandang Si Ngujiang, seolah ingin membedakan apakah Si Ngujiang membuatnya takut. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin. Semoga kamu tidak menyesali keputusanmu. Setelah Jiang Yizu selesai berbicara, sosoknya berkedip, dan orang-orang kudus surgawi yang datang bersamanya menghilang dalam sekejap, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. C. Mereka hanya sekelompok bajingan yang menerima perintah dari orang lain dan berani mengancam Lao Su. Si Ngujiang mencibir. Setelah selesai berbicara, dia memandang Long Chen dan berkata, ayo pergi, ayo makan malam bersama. Apakah kamu juga membawaku? Mo Nian bertanya. Tentu saja. Si Ngujiang memandang Patriark Yuluo dan berkata, saya tidak akan mengundang Patriark Yuluo. Lagi pula, apa yang kita makan vulgar tidak terlalu cocok untuk selera Yuling klan. Anda tidak akan khawatir bahwa saya akan menjadi buruk bagi Long Chen. Patriark Yuluo ragu sejenak. Dia benar-benar tidak nyaman. Meskipun klan Yuling telah berada di kota Fumo selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berurusan dengan Shingujiang, dan dia tidak terlalu mempercayainya. Patriark Yuluo, jangan khawatir, aku percaya tuan kota tuan. Long Chen berkata kepada Yuluo. Meski Shingujiang memakai topi gelombang tidak bisa melihat wajahnya, tapi dari nafasnya, Long Chen tidak bisa merasakan permusuhan. Dan Shingujiang menyinggung Jiang Yizu demi Long Chen. Jelas, kemungkinan memiliki pikiran buruk tentang Long Chen sangat kecil. Selain itu, Long Chen sangat ingin tahu tentang pemilik kota ini, karena darinya, samar-samar Long Chen merasakan sentuhan keakraban. Tapi apa nafas itu? Long Chen tidak bisa mengatakannya, jadi Long Chen benar-benar ingin tahu tentang tuan kota yang misterius ini. Melihat Long Chen bersikeras untuk pergi, Yuluo tidak segan. Dia meraih tangan Long Chen dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kota jika tidak ada apa-apa. Dia akan mengirim seseorang untuk menunggunya di depan rumah tuan kota. Saat Yuluo meraih tangan Long Chen, telapak tangan Long Chen terasa panas, dan ada rune di telapak tangannya. Jelas, Patriark Yuluo masih khawatir dan meninggalkan jejak untuk Long Chen. Jika ada bahaya, dia bisa memberitahunya kapan saja. Long Chen sangat tersentuh. Sejak dia memasuki Kaisar Surga, itu adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik. Long Chen menganggup dengan patuh, menunjukkan bahwa Patriark Yuluo merasa lega. Di bawah tatapan Patriark Yuluo, Long Chen dan Mo Nian mengikuti sosok tinggi Sing Wu Jiang dan menghilang dari pandangannya. Terima kasih telah menonton!